Sinar cahaya hitam itu tampak ada di mana-mana. Mereka turun dari langit dan saling terkait, menyelimuti area seluas beberapa ribu kilometer di sekitar Zuo Wen. Sejauh mata memandang, cahaya hitam tak berujung itu bagaikan benang hitam yang saling terkait rumit, membentuk sangkar mirip jaring laba-laba yang besar dan luar biasa besar. Zuo. Ekspresi Wen sangat serius. Terus, dia melihat garis-garis hitam tak berujung di langit yang semakin dekat. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa Dokou, Molan, dan yang lainnya menyerangnya dengan seluruh kekuatan mereka. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan semua kartu asnya sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan. Mretih. Takut. Sebuah ledakan dahsyat bergema di seluruh ruang. Dalam sekejap mata, ledakan itu menghantam tubuh Zuo Wen. Hanya serangan penuh kekuatan Dokou, Molan, dan yang lainnya seperti tujuh naga marah turun ke tubuh Zuo Wen. Tujuh. Serangan itu bertabrakan, dan Zuo Wen menjadi pusat tabrakan. Kemudian, cahaya yang menyala-nyala dan menyilaukan meledak. Serangan penuh kekuatan dari tujuh ahli Dharma Plane Kosmik sangat dahsyat. Tanah terus tenggelam, dan kerikil tak berujung melayang di udara. Pemandangan ini seperti kiamat, dan langit dan bumi tidak ada lagi. Pada saat berikutnya ketika serangan tujuh ahli alam Dharma Kosmik semuanya menimpa Zuo Wen, cahaya hitam pekat di angkasa pun jatuh dan mengenai tubuh Zuo Wen. Kecemerlangan energi warna-warni itu tergantikan oleh kegelapan yang pekat dalam sekejap mata. Itu adalah warna cahaya hitam, seperti racun hitam, yang mewarnai segalanya menjadi gelap. Petik 2. Berlari. Bencana terakhir ini terlalu mengerikan. Dokou berteriak saat melihat cahaya hitam menyebar ke segala arah. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia langsung terbang menjauh. Molan, Sudha, dan yang lainnya bereaksi cepat. Mereka dengan cepat mundur hingga hampir 100 juta mil jauhnya. Baru saat itulah cahaya hitam yang mengerikan itu berhenti menyebar. Ketika Dokou dan yang lainnya melihat kembali ke area yang ditutupi cahaya hitam, mereka semua terkesiap. Di dekat. Daratan dalam radius 100 juta mil, di bawah naungan cahaya hitam, tak bernyawa. Semuanya musnah, dan tanah terus amblas, membentuk jurang yang semakin dalam. Sinus. Nok dan yang lainnya tampak pucat. Meskipun mereka cukup sombong, mereka juga tahu bahwa cahaya hitam itu terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka berada dalam jangkauan cahaya hitam, mereka setidaknya akan terluka parah. Petik 2. Anak ini pasti akan mati. Namun, benda-benda di tubuhnya. Dokou bergumam pada dirinya sendiri dengan getir. Dia. Mereka bersatu untuk membunuh Zwa Wen, tetapi mereka juga ingin mendapatkan warisan dan harta dari Guru Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan yang dimiliki Zwa Wen. Sekarang. Di bawah kehancuran cahaya hitam, tubuh dan jiwa Zwa Wen pasti akan hancur. Jika benda-benda di tubuhnya juga hancur, itu bukan kabar baik bagi mereka. Mari kita tunggu kesengsaraan terakhir berlalu sebelum kita memasuki tempat ini untuk mencari. Tuan Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan adalah seorang ahli di tingkat cahaya bintang nigu. Bagaimana barang-barangnya bisa hancur begitu mudah? Kata Molan dengan suara yang dalam. Miliknya. Semua orang setuju dengan kata-kata Molan. Barang-barang milik Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan tidak mudah dihancurkan. Pada saat ini. Seiring berlalunya menit dan detik, cahaya hitam yang menakutkan itu mulai berangsur-angsur menghilang. Aura mengerikan dari kesengsaraan itu juga berangsur-angsur melemah. Doukou, Sudha, dan yang lainnya diam-diam menjaga pinggiran, menunggu saat ketika semua cahaya hitam menghilang. Ketujuh orang itu waspada, sesekali melirik yang lain dari sudut mata mereka. Mereka selalu waspada terhadap serangan mendadak. Akhirnya, ketika cahaya hitam terakhir menghilang, semua lubang hitam di langit berangsur-angsur menghilang, dan langit menampakkan cahaya. Ketujuh orang itu, yang telah terpisah oleh jarak, menunjukkan keterampilan gerakan mereka pada saat yang sama dan dengan cepat bergegas menuju area inti. Mereka semua ingin menemukan tubuh Zuawen sesegera mungkin. Hah, ada cahaya. Doukou adalah yang tercepat. Sosoknya anggun saat tiba di area inti. Oleh. Akibat kesengsaraan itu, 100 juta mil di sekitarnya telah sepenuhnya menjadi jurang tak berdasar. Doukou adalah orang terakhir yang tiba di area inti jurang dan melihat cahaya aneh di sana. Meskipun Doukou bingung, dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia segera mendekati cahaya itu. Setelah mendekat, Doukou menyadari bahwa sumber cahaya itu adalah segel besar, yang tergantung di udara. Ini. Segel itu bagaikan lampu penuntun di dasar jurang, yang menuntun orang-orang tersesat ke tempat ini. Dan. Di bawah segel itu, ada sosok yang duduk bersilah. Karena punggungnya menghadap Doukou, Doukou tidak dapat melihat wajah asli sosok itu. Doukou sangat pintar. Sekilas dia bisa tahu bahwa sosok ini persis sama dengan milik Zuowen. Apakah itu berarti Zuowen belum mati? Ini. Begitu pikiran itu muncul dalam benaknya, sosok yang semula duduk bersilah itu tiba-tiba berdiri dan berbalik, menampakkan wajah yang cukup sedap di pandang mata. Di atak lain adalah Zuowen. Ini. Saat ini, Zuowen masih dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuhnya penuh luka dan darah mengalir deras. Namun, auranya seluas lautan dan tak terduga. Hal itu membuat Doukou merasa khawatir. Khususnya, segel yang tergantung di atas kepala Zuowen memberi Doukou rasa bahaya yang sangat kuat. Segel itu tidak sederhana. Kau tidak mati. Seru Doukou. Terima kasih kepada kalian semua. Aku hampir mati. Zuowen menatap Doukou dengan dingin di depannya. Ketika ketujuh orang itu bergabung untuk menyerangnya, jiwa dan niat pedangnya terpaksa menahan serangan mereka, menyebabkan dia kehilangan kesempatan terbaik untuk mempertahankan diri dari sinar cahaya hitam, yang hampir membunuhnya. Meskipun dia akhirnya menggunakan segel Kaisar Agung untuk lolos dari kematian, dia telah banyak menderita karenanya. Petik 2. Beruntunglah kamu bisa melewati masa sulit dengan lancar. Itu seharusnya menjadi penghargaan untuk segel ini. Sekarang, serahkan segelnya kepadaku, dan aku berjanji tidak akan menyerangmu. Doukou menatap segel Kaisar Agung yang tergantung di atas kepala Zuowen dengan tatapan yang menyala-nyala. Dengan matanya yang tajam, sekilas dia bisa tahu bahwa segel Kaisar Agung ini luar biasa. Tanpa sadar dia mengira bahwa segel Kaisar Agung ini adalah harta karun yang diperoleh Zuowen dari perbendaharaan Dewa Suci Tujuh Emosi dan Enam Keinginan. Zuoyang. Wen mencibir. Doukou ini benar-benar tidak peduli dengan wajahnya. Baru saja, dia berteriak ingin membunuhnya, dan sekarang dia meminta sesuatu darinya. Sungguh tidak tahu malu. Petik 2. Minggirlah, kata Zuowen lembut. Bahkan wajah Doukou pun menjadi gelap. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Doukou dipenuhi dengan niat membunuh. Dia segera menggunakan bentuk kosmiknya dan bergegas menuju Zuowen. Meskipun Zuowen hanya menghadapi kesengsaraan besar langit dan bumi, Doukou tahu bahwa kekuatan orang ini tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Selain itu, dia adalah orang yang berhati-hati. Karena itu, dia tidak berani menunjukkan belas kasihan. Doukou. Wujud kosmik Doukou adalah gambaran seorang sarjana besar yang memegang kuas ilahi. Tubuhnya dikelilingi oleh naga panjang dari kertas beras putih. Doukou. Doukou memegang kuas ilahi di tangan kanannya dan menunjuk ke kehampaan. Energi tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kehampaan, menguapkan ruang dan meruntuhkan langit dan bumi. Zuowen menyingkirkan segel Kaisar Agung dan melangkah maju. Dunia Kian Kun yang besar perlahan muncul dari kekosongan di belakangnya. Saat dunia Kian Kun milik Zuowen muncul, Doukou benar-benar terkejut. Dunia Kian Kun milik Zuowen seperti pagoda. Tingginya sebenarnya sembilan tingkat. Setiap tingkatan adalah dunia Kian Kun yang berbeda. Selain itu, dunia Kian Kun jauh lebih kuat daripada dunia Kian Kun milik seorang kultifator kesengsaraan besar langit dan bumi biasa. Tetapi, dunia Kian Kun milik Zuowen bagaikan sembilan dunia Kian Kun raksasa yang ditumpuk menjadi satu. Selain itu, setiap tingkat dunia Kian Kun mengandung energi kesengsaraan besar langit dan bumi yang berbeda-beda. 4.292 Ini, apakah ini dunia semesta yang sialan? Kiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dunia Kian Kun milik Zuowen terlalu aneh. Dia belum pernah melihat atau mendengarnya sebelumnya. Zuowen tenang. Tangan kanannya menunjuk ke kehampaan, dan di alam semesta di belakangnya, api emas tak berujung tiba-tiba menyembur keluar dari lapisan terbawah, dengan mudah menguapkan tinta menjadi kabut. Setelah menangkis serangan Doukou, tangan kanan Zuowen tidak berhenti. Ia menunjuk ke arah kehampaan lagi, dan kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari lapisan kedua dunia semesta miliknya. Woo! Kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya mengembun di kehampaan, berubah menjadi binatang raksasa seperti patung es. Binatang itu meraung dan menyerang Doukou dengan kecepatan yang tak terhentikan. Dua kali. Wajah Kou tampak muram. Ia tak bisa menahan diri lagi. Kuas ajaib di tangannya dengan cepat menggambar di atas kertas nasi di depannya. Tidak. Setelah tiga tarikan napas, Pixiu raksasa yang tampak seperti manusia hidup muncul di atas kertas nasi. Kuas ajaib Doukou sedikit bergetar. Pixiu meraung dan hidup kembali, melompat keluar dari kertas. Wah! Wah! Kedua binatang raksasa itu bertabrakan dengan keras di udara. Raungan mengerikan terus bergema. Zuow. Tangan kanan Wen tidak berhenti. Dia menunjuk ke arah kehampaan, dan lapisan ketiga dan keempat energi kesengsaraan menyebar di langit, bergegas menuju Doukou. Lapisan ketiga dan keempat dari energi kesengsaraan adalah kesengsaraan petir. Namun, lapisan ketiga adalah petir darah, dan lapisan keempat adalah petir hitam. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Wajah Doukou sedikit pucat. Kuas ajaib di tangannya tidak berhenti menggambar di atas kertas nasi. Binatang-binatang aneh melompat keluar dari kertas, bergegas keluar. Namun, petir darah dan petir hitam terlalu menakutkan. Binatang-binatang aneh yang ditarik Doukou tidak dapat bertahan lama. Mereka semua terbunuh. Doukou hanya bisa mundur secara pasif. Dia terus menggambar berbagai macam binatang aneh, senjata, dan metode serangan di atas kertas nasi, menghalangi petir darah dan petir hitam. Dua kali. Wajah Doukou tampak jelek. Dia bisa melihat bahwa alam semesta Zouan memiliki sembilan lapisan. Energi kesengsaraan di setiap lapisan pasti berbeda, dan setiap lapisan pasti lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Zouan hanya berdiri di sana, tetapi dia dipaksa ke dalam situasi yang sulit. Hal ini membuat Doukou terkejut sekaligus takut pada Zouan. Bagaimana bisa ada ahli kesengsaraan alam semesta yang begitu kuat di dunia ini? Di sini. Pada saat ini, Zouan juga sedikit terkejut dengan kekuatan dunia Kian Kun miliknya. Dia hanya menggunakan energi kesusahan tingkat keempat, tetapi dia sebenarnya setara dengan Doukang. Perlu dicatat bahwa Doukou adalah seorang ahli di tahap awal hukum Dharma alam semesta. Di masa lalu, jika dia harus berhadapan dengan ahli seperti itu, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak akan semudah sekarang. Zouan Tangan kanan Wen menunjuk ke udara lagi. Dia hendak melepaskan energi malapetaka tingkat kelima, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan mengerikan mulai melahap tubuhnya. Zouan Wen mengeluarkan erangan teredam. Dia segera tahu bahwa batasnya adalah menggunakan energi kesengsaraan tingkat kelima. Selain itu, setelah menggunakannya, itu akan memiliki beberapa efek samping padanya. Saat tingkat kultivasinya terus meningkat, Zouan tahu bahwa malapetaka di tingkat alam semesta berikutnya semuanya akan berada di bawah kendalinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Apa? Namun, serangkaian suara mendesing datang dari seluruh jurang. Molan, Sudha, dan lima orang lainnya muncul di sekitar Zouan. Dia. Setelah memasuki jurang, mereka mencari Zouan tanpa tujuan, tersebar di berbagai bagian jurang. Sekarang, mereka tertarik oleh keributan yang disebabkan oleh pertempuran antara Zouan dan Dokou, dan mereka semua bergegas mendekat. Anak ini sebenarnya tidak mati. Dia sangat beruntung. Molan, Sudha, dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkaitan. Jelas, mereka sangat terkejut karena Zouan tidak mati. Terutama ketika mereka melihat bahwa Dokou ternyata sebanding dengan Zouan, Molan, Sudha, dan kenamnya memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Petik 2. Anak ini baru saja maju ke kesengsaraan semesta, dan dia benar-benar setara dengan Dokou. Dia sangat mudah berubah. Lihat, dunia Kian Kun anak ini sangat tidak biasa. Dunia ini sebenarnya memiliki sembilan tingkat, dan setiap tingkat terdiri dari dunia Kian Kun yang lengkap. Petik 2.2 Wajah Molan, Sudha, dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka semua terkejut dengan kekuatan Zouan. Hanya... Iya, keterkejutan di mata mereka segera digantikan oleh niat membunuh dan kesuraman. Semakin kuat Zouan, semakin besar masalah di masa depan. Semakin mereka ingin menyingkirkan anak ini. Semuanya, apa yang masih kalian lihat? Ayo serang bersama. Kita sudah benar-benar menyinggung anak ini. Dengan kecepatan pertumbuhannya, akan mudah baginya untuk membalas dendam pada kita di masa mendatang. Jika kita tidak membasmi akar-akarnya sekarang, akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa mendatang. Melihat bahwa dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Zouan untuk saat ini, dia menjadi sedikit cemas. Ketika dia melihat Molan dan yang lainnya masih melihat-lihat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan nada bingung dan jengkel. Semuanya, apa yang kalian tunggu? Ayo serang bersama. Molan berkata dengan dingin. Dia memanggil aspek kosmiknya dan bergegas menuju Zouan. Sudah dari Five Immortals Divine Sek tidak mau kalah. Dia juga memanggil aspek kosmiknya dan mengikuti dari dekat di belakang Molan. Petik 2. Amitaba. Roh jahat anak ini terlalu dalam. Biksu tua ini harus menyingkirkan kejahatan ini demi rakyat. Sekte Buddha berpura-pura melantunkan mantra Buddha. Ia juga memanggil patung Fajra Dharma miliknya dan bergegas keluar. Petik 2. Keledai tua botak ini masih sangat munafik. Sungguh menjijikan melihatnya seperti ini. Liu Qingchen dari pavilion suci pemotong bulan memandang Sekte Buddha dengan jijik. Gerakan bawahannya juga tidak lambat. Mereka juga menggunakan semua kekuatan mereka. Roh jahat yang tersisa dari tiga penjara ilahi penindasan dan Huan Ri dari rumah ilusi bulan air tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka berdua memanggil aspek kosmik mereka dan menggunakan tindakan mereka untuk mengekspresikan keputusan mereka. Dengan penambahan Molan, Su Da dan lima orang lainnya, situasi yang awalnya berimbang langsung berubah. Bencana yang dilepaskan oleh Su Da Wan semuanya diblokir oleh ketujuh orang itu. Pada saat yang sama, ketujuh orang itu terus-menerus mendekati Su Da Wan. Mereka berencana untuk memberikan Su Da Wan pukulan yang menggelegar dan membunuhnya sepenuhnya. Zuo. Ekspresi Wen Zhe tenang. Dia mengarahkan tangan kanannya kekampaan lagi dan melepaskan energi malapetaka tingkat kelima. Bencana tingkat ini adalah banjir dahsyat yang melanda tanpa henti. Banjir ini berwarna putih keperakan dan merah menyala. Su Da Wan melepaskan dua jenis banjir pada saat yang bersamaan. Korosi yang kuat bahkan menggerogoti kekosongan hingga menjadi ketiadaan. Asli. Tujuh orang yang berlari di depan Su Da Wan terkejut. Mereka tersapu oleh banjir yang bergulung-gulung dan mundur dalam keadaan menyedihkan. Bersamaan dengan. Pada saat yang sama, mereka merasa ngeri saat mendapati banjir aneh ini terus-menerus menggerogoti lapisan energi di permukaan aspek kosmik mereka. Orang ini, Gumam Molan. Tepat saat Lan hendak mengumpat, perasaan krisis yang kuat muncul dalam hatinya. Dia. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat Su Da Wan memegang pedang suci Tai Yu dan melayang. Pedang itu menembusnya, dan sasarannya adalah dia. Moh. Lan berada di tengah pusaran banjir. Pergerakannya tak terelakkan terhambat. Ia juga harus mengalihkan perhatiannya untuk menahan kekuatan korosif yang mengerikan dari banjir. Ia hanya bisa menggunakan sepertiga dari kekuatannya untuk menahan serangan Su Da Wan. Namun, Molan tidak panik. Meskipun dunia Kian Kun milik Su Da Wan sangat aneh, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Su Da Wan sendiri bisa sekuat itu. Dua. Tidak peduli seberapa kuat Su Da Wan, kultivasinya hanya berada di bencana besar Kian Kun. Dia hanya menggunakan sepertiga dari kekuatannya, yang cukup untuk memaksa Su Da Wan mundur. Ledakan. Aspek kosmik besar milik Molan tiba-tiba meninju keluar, menghantam wajah Su Da Wan. Ekspresi Su Da Wan dingin. Gerakannya bagai kilat. Dia menghindari pukulan Molan dan dengan cepat menebas dengan pedang suci Tai Yu di tangannya. Dentang. Saat Su Da Wan dan Molan berpapasan, tangan kanan aspek kosmik besar milik Molan melambung ke langit dan kemudian mendarat dengan keras di tanah. 4293. Ketika lengan kanan wujud Dharma jatuh ke dasar jurang, terdengar suara benturan yang jelas. Molan bereaksi dan menatap lengan kanannya yang patah dengan ketakutan. Langit dan bumi, satu garis surga. Mata Molan memerah. Tepat saat dia hendak berteriak, sebuah suara acu-ta'acu terdengar dari belakangnya. Di tengah suara acu-ta'acu itu, cahaya pedang yang sangat menakutkan menyapu seperti nyala api yang tak berujung dan mendarat dengan keras di tubuh Molan. Setan. Molan meraung dan mengerahkan segenap tenaganya untuk menghalangi cahaya pedang yang dilontarkan Su Da Wan lagi. Tetapi. Sayangnya, dia hanya bisa menggunakan sepertiga dari kekuatannya, dan hasilnya sudah jelas. Lengan kiri wujud dharmanya terpotong, dan bahkan separuh tubuhnya patah. Su Da Wan melangkah ke dalam kehampaan dan berubah menjadi kilatan petir. Dia terus-menerus menyambar Molan, dan setiap kali dia menyambar, dia akan mengeluarkan cahaya pedang yang mengerikan. Di bawah tebasan bertubi-tubi Su Da Wan, patung dharma besar milik Molan mulai berlubang-lubang dan menjadi sangat redup. Petik 2. Pedang mengguncang sembilan langit. Su Da Wan muncul di depan wujud dharma Molan lagi, dan pedang Su Chi Tai Yu di tangan kanannya menebas lagi. Ki pedang yang bergulir terus naik, membentuk pusaran ki pedang yang mengerikan. Pusaran ki pedang itu membesar dan berputar seperti bola salju. Akhirnya, pusaran itu mengenai dagu wujud dharma. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu menyebabkan kepala wujud dharma Molan tertusuk oleh pusaran ki pedang. Wujud dharma yang besar itu juga hancur menjadi debu oleh pusaran ki pedang. Aduh! Aduh! Setan! Begitu wujud dharma Molan hancur, Molan segera mundur. Ia dalam kondisi menyedihkan, dan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Ia tampak ganas. Di sini, Molan ketakutan setengah mati. Begitu dia keluar dari wujud dharma, dia berlari keluar dari jurang tanpa menoleh ke belakang. Tentu saja, Zu Owen tidak akan membiarkan Molan lolos begitu saja. Dunia Kian Kun yang melayang tidak jauh dari sana, turun dan sepenuhnya menekan Molan di dalam dunia Kian Kun. Segala macam malapetaka datang silih berganti dan menimpa Molan. Molan sangat kesakitan hingga ia ingin mati, dan ia terus berteriak. Setelah berurusan dengan Molan dengan bersih, ekspresi Zu Owen tetap tenang. Kekuatan tiga kemampuan ilahi yang telah diciptakannya sudah sangat kuat. Sekarang, dia bahkan sudah berhasil menembus kesengsaraan dunia, jadi kekuatan ketiga kemampuan ilahi ini secara alami telah meningkat ke tingkat yang benar-benar baru, dan tidak dapat dihentikan. Sekarang giliranmu. Mata Zu Owen tertuju pada enam orang lainnya dalam banjir yang tak berujung. Enam orang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasakan ketakutan dan kengerian yang mendalam. Bagaimanapun, Molan adalah seorang kultifator kuat di tahap awal fase Dharma alam semesta. Bagaimana mungkin ke enam orang itu tidak merasakan bahaya yang hebat ketika dia begitu mudah ditangani oleh pemuda ini. Kalian berlima, jangan menahan diri. Dia menyalakan patung Dharma miliknya dan membebaskan diri dari banjir. Kemudian, dia akan bekerja sama untuk membunuh orang ini. Sudah, Liu Qingchen, dan yang lainnya sedikit ragu-ragu. Membakar kekuatan Dharma adalah gerakan putus asa yang unik dari kekuatan Dharma semesta. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka dapat membakar kekuatan Dharma untuk mendapatkan beberapa kali lipat kekuatan mereka saat ini. Efek samping dari pembakaran kekuatan Dharma juga besar. Begitu kekuatan Dharma terbakar, kekuatan Dharma mereka akan rusak parah. Mereka tidak akan mampu memadatkan kekuatan Dharma lagi, dan tidak akan ada harapan untuk terobosan di masa depan. Dentang Tentu saja, selama kekuatan Dharma belum terbakar, masih ada kesempatan bagi kekuatan Dharma untuk pulih, tetapi biayanya besar. Apa yang dikatakan doko benar? Kekuatan pria ini berada di luar dugaan kita. Sudah waktunya untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Roh jahat penjara penindas dewa tampak ganas, dan kekuatan Dharma besar yang mengelilinginya tiba-tiba menyala dengan api kemasan. Aura roh jahat meningkat pesat dalam waktu yang sangat singkat. Suara mendesing. Lala Roh jahat itu meraung dan melambaikan tangan kanannya. Banjir yang mengelilinginya dipisahkan oleh tangannya. Dia melompat keluar dan bergegas menuju Zwawen dengan kekuatan Dharma alam semesta yang besar. Setiap orang Jangan ragu lagi Kesempatan itu cepat berlalu Teriak doko Ia juga mulai membakar kekuatan Dharma miliknya Api emas yang tak berujung menari-nari dan membakar kekuatan Dharma miliknya yang besar. Doko tampaknya dibantu oleh para dewa saat ia menerobos banjir di sekitarnya dan bergegas keluar dari belenggu. Sudah, Liu Qingchen, Sekte Buddha, dan Huanri melihat bahwa doko dan roh jahat mulai bertarung dengan sekuat tenaga. Mereka juga menggertakkan gigi dan membakar kekuatan Dharma mereka, meletus dengan kekuatan pertempuran yang beberapa kali lebih besar dari biasanya. Di kejauhan, Zwawen, yang memegang pedang Suci Taiyu, menatap ke enam orang yang menyerbu ke arahnya dengan kekuatan Dharma yang membara. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Pada saat pertempuran besar hendak meletus, mereka tidak menyadari bahwa sesosok tubuh anggun telah muncul diam-diam di bawah sebuah batu besar di tepi selatan Blackbound Wilderness. Ini. Dia adalah seorang wanita dengan tubuh yang anggun. Dia mengenakan kerudung tipis di wajahnya, dan sepasang matanya yang jernis akan mengandung kedalaman alam semesta yang tak terduga. Sang kultifator wanita rahasia berdiri di bawah batu, matanya yang jernih tertuju pada pertempuran besar yang terjadi di kedalaman jurang. Jurang itu dalam dan gelap. Tidak peduli seberapa bagus penglihatan seseorang, seseorang tidak akan dapat melihat apapun di kedalaman jurang itu. Namun, mata wanita ini sangat unik. Mata itu menembus lapisan kegelapan jurang dan mencapai dasar jurang. Dia bisa melihat pertempuran di bawah dengan jelas. Petik 2. Hem, dunia kiankun tingkat 9. Potensi orang ini lebih kuat dari yang kuduga. Dia bahkan lebih kuat dari Sakyamuni saat itu. Mata wanita misterius itu bersinar dengan cahaya aneh. Setelah melihat dunia kiankun milik Zuawan, matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan pada dirinya sendiri. Enam kekuatan Dharma Alam semesta tahap awal membakar kekuatan Dharma mereka untuk menyerang orang ini bersama-sama. Aku penasaran, apakah orang ini sanggup menahan serangan gabungan mereka berenam. Kultifator wanita rahasia itu sedikit mengernyit. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan membantu Zuawan menghalangi serangan ke enam orang itu. Namun, setelah memikirkannya, dia menyerah. Dia ingin mengamati Zuawan lebih jauh. Dia merasa bahwa Zuawan ini tidak sederhana. Mungkin dia bisa menahan serangan gabungan dari enam kekuatan Dharma Alam semesta. Sudah dimulai. Mata indah wanita misterius itu perlahan menyipit. Dia melihat bahwa di dasar jurang, enam kekuatan Dharma semesta yang gila akhirnya bertabrakan dengan keras dengan Zuawan. Petik 2. Hidup di pagi hari dan kematian di sore hari. Suara samar terdengar samar di jurang. Pada saat ini, waktu di seluruh jurang seakan berhenti. Baik itu hidup atau mati, cinta atau benci, semuanya seakan berhenti pada saat ini. Di kedalaman jurang, hanya ada kilatan cahaya pedang yang bersinar abadi. Kilatan cahaya pedang ini sungguh mengejutkan. Dua kali. Dou, Sudah, dan enam orang lainnya yang telah membakar kekuatan Dharma mereka melepaskan serangan mereka bersama-sama dan bertabrakan dengan keras dengan kilatan cahaya pedang ini. Keduanya meledak dengan suara ledakan yang mengerikan dan cahaya yang menyelaukan. Uchi, Suo. Wen tiba-tiba memuntahkan darah. Bagian tangan kanannya yang memegang pedang hancur total. Darah berceceran di mana-mana. Namun, matanya dipenuhi kegilaan. Dia mulai terus-menerus mengaktifkan kekuatan malapetaka tak berujung dari dunia Kiankun untuk menahan serangan gabungan dari enam kekuatan Dharma. Dou Dou, Sudah, dan enam orang lainnya juga tidak dalam kondisi yang baik. Serangan gabungan mereka memang telah menang, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya menahan kilatan cahaya pedang Zua Wen. Sebaliknya, mereka menghadapi perlawanan yang sangat kuat. Efek samping dari pembakaran kekuatan Dharma mereka secara bertahap muncul di tubuh mereka, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. 4294 Teruslah bakar kekuatan Dharma Mu dan bunuh dia dalam satu gerakan. Teriak Dou Kiyu. Knot menjadi sangat marah. Dia meraung dan membakar patung Dharma miliknya dengan lebih ganas. Orang bisa melihat bahwa patung Dharma miliknya meleleh. Begitu meleleh sepenuhnya, patung Dharma miliknya akan hancur total. Namun, Dou Kou jelas tidak mempertimbangkan hal ini. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh Zua Wen sepenuhnya. Su Sudah, Liu Qingchen, dan empat orang lainnya merasa tidak nyaman, tetapi mereka mengertakkan gigi dan terus membakar kekuatan Dharma mereka. Mereka tidak ingin memberi Zua Wen kesempatan untuk bernapas. Hah, Zua Wen sekali lagi memuntahkan seteguk darah saat dia terus mundur. Cahaya pedang yang menyilaukan itu mulai meredup. Petik 2 Mendesah Sungguh, dengan kekuatanku saat ini, masih sulit untuk melawan enam master kekuatan Dharma kosmik sendirian. Zua Wen menghela nafas dan mengeluarkan segel Kaisar Agung dari lengan bajunya. Kaisar Agung Segel Kaisar Agung itu misterius. Meskipun Zua Wen telah menembus kesengsaraan Qian Kun, dia masih tidak tahu detail benda ini. Dia hanya tahu bahwa segel Kaisar Agung begitu kuat hingga membuatnya takut. Ketika cahaya pedang itu hancur total, Zua Wen memegang segel Kaisar Agung dan menatap serangan ke enam tuan yang semakin dekat. Dia menyalurkan kekuatan sucinya ke dalam segel Kaisar Agung dan dengan jentikan tangan kanannya, dia melemparkan segel Kaisar Agung ke arah serangan yang mendekat. Setelah segel Kaisar Agung meninggalkan tangannya, ukurannya membesar dari sebesar telapak tangan menjadi sebesar gunung besar dan berdiri di depan Zua Wen. Ledakan, Dou Kiyu Sudah dan empat guru lainnya tidak ragu untuk membakar kekuatan Dharma mereka untuk melancarkan serangan gabungan. Namun, mereka tidak hanya gagal meninggalkan satu tanda pun pada segel Kaisar Agung, tetapi serangan mengerikan ini juga menghilang dan lenyap. Fiuh, anak ini akhirnya akan mati di tangan kita. Dou Kiyu, Sudah, dan lima orang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat cahaya pedang yang membandel itu hancur total oleh serangan mereka. Sekarang, Zua Wen telah menjadi mimpi buruk mereka. Jika Zua Wen tidak mati, mereka tidak akan bisa tenang. Sekarang, mereka yakin bahwa Zua Wen tidak akan bisa hidup. Tetapi, tak lama kemudian, mereka melihat segel Kaisar Agung di depan Zua Wen dan semuanya tercengang. Ketika Ketika mereka melihat segel Kaisar Tai yang menyerupai gunung bergerak cepat dan muncul di atas kepala mereka, keterkejutan di mata mereka berubah menjadi ketakutan. Aura yang tak terduga dan mengerikan dari segel Tai ke Kaisaran membuat bulu kuduk mereka merinding. Bahkan kedalaman jiwa mereka pun merasakan ketakutan. Takut Aura mengerikan itu mengalir deras seperti air terjun. Doukou dan lima kultifator lainnya gemetar ketakutan. Mereka ingin mengaktifkan avatar semesta mereka lagi sebagai upaya terakhir. Tetapi Ini karena patung Dharma mereka telah terbakar sangat parah. Pada saat ini, patung Dharma mereka hancur berkeping-keping. Bahkan jika mereka mereformasi patung Dharma mereka, patung Dharma mereka redup dan tak bernyawa. Petik 2 Apa, apa benda ini? Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, segel Kaisar Tai telah sepenuhnya menekan dia dan lima orang lainnya. Gemuruh Juga Segel Kekaisaran mendarat di tanah, dan seluruh pegunungan emas hitam berguncang hebat. Banyak gunung besar terguncang oleh gelombang kejut, dan banyak jurang mengerikan muncul di sana. Wajah Zuawan pucat pasti. Setelah memastikan bahwa Aura Doukou dan lima kultifator lainnya telah sepenuhnya menghilang, dia memutus koneksi dengan segel Kaisar Tai dan duduk di tanah. Petik 2 Saya tidak menyangka bahwa saya masih kesulitan menggunakan segel Kaisar Tai Kekaisaran setelah maju ke kesengsaraan besar Kiankun. Senjata ilahi macam apa ini? Zuawan tersenyum pahit. Melihat segel Kaisar Tai yang seukuran telapak tangan, Zuawan melambaikan tangan kanannya dan menyimpannya di lengan bajunya. Doukou dan lima kultifator lainnya hancur total oleh segel Kaisar Tai Kekaisaran. Bahkan tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Molan masih terperangkap di dunia Kiankun milik Zuawan dan sedang disiksa. Zuawan mengeluarkan jimat biokomunikasinya dan memberitahu Sipotian dan San Lingyun bahwa mereka aman. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Ini. Pertarungan ini masih agak sulit bagi Zuawan. Sekarang dia terluka, dia pasti pingsan jika tidak bertahan. Kau telah membunuh begitu banyak orang dan kau masih berani tinggal di sini dan menyembuhkan dirimu sendiri. Aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Tidak lama setelah Zuawan mulai menyembuhkan dirinya sendiri, sebuah suara yang anggun melayang dari atas jurang dan muncul tidak jauh dari Zuawan. Suaranya tajam dan jelas. Zuo. Wen perlahan membuka matanya dan menatap wanita misterius di depannya. Dia berkata, Aku hanya menunggu memuncul. Wanita misterius itu menyipitkan mata indahnya dan berkata dengan heran, Kapan kau menemukanku? Ketika aku menggunakan segel Kaisartai untuk membunuh Dokou, Sudah, dan lima kultifator lainnya, kau telah membocorkan rahasiamu. Karena itu, aku merasakannya. Kata Zuawan dengan tenang. Sekarang. Zuawan terluka parah dan sulit baginya untuk menggunakan kekuatan ilahinya. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar tidak berdaya sekarang. Mata. Jika wanita misterius di depannya ingin membunuhnya, Zuawan tidak akan mampu menolak. Tuhan. Wanita misterius itu mengangguk. Dia sangat percaya diri dengan keterampilan penyembunyiannya. Alasan mengapa Zuawan dapat mendeteksinya adalah karena dia dikejutkan oleh segel Kaisartai dan membocorkan rahasianya. Namun, Hal ini juga membuat wanita misterius itu semakin mengagumi Zuawan. Indra perasa pria ini lebih tajam dari yang dibayangkannya. Bagaimanapun, Dia membocorkan rahasianya dengan sangat halus dan para kultifator biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Petik 2. Apa segel itu? Wanita misterius itu tiba-tiba bertanya. Petik 2. Stempel Kaisartai ke Kaisaran. Asal usulnya sangat misterius dan saya tidak begitu jelas tentangnya, Jawab Zuawan dengan tenang. Mata. Wen siap menyerang. Jika wanita misterius itu ingin menyerangnya, Dia akan menggunakan segel Kaisartai untuk melawannya lagi. Namun, Yang mengejutkannya, Wanita misterius itu tidak lagi bertanya tentang segel Kaisartai. Sebaliknya, Dia melemparkan pil kepada Zuawan dan berkata, Ini adalah pil penyembuh terburuk yang kumiliki. Minumlah dan sembuhkan dirimu. Wen meminum pil itu. Pupil matanya mengecil saat ia menemukan bahwa pil di tangannya adalah pil ilahi penyembuhan abadi lapisan surgawi kedua. Namun, Ini hanyalah pil terburuk yang dimiliki wanita itu. Lalu, Apa pil terbaik yang dimilikinya? Petik 2. Jangan khawatir. Jika aku ingin membunuhmu, Aku tidak perlu bertele-tele. Wanita misterius itu jelas mengira Zuawan diam karena dia takut akan diracuni. Jadi, Dia menjelaskan. Zuo. Wen menganggup tanpa ekspresi. Setelah memastikannya berulang kali, Dia menelannya ke dalam perutnya. Namun, Seluruh tubuh Zuo Wen terasa hangat dan nyaman. Kekuatan obat yang melonjak dengan cepat beredar di sekujur tubuhnya dan mulai menyembuhkan meridian, Daging, Luka dalam, Dan luka lainnya dengan cepat. Pil di langit kedua alam abadi memang luar biasa. Hanya dalam 10 tarikan napas, Luka Zuawan sembuh sepertiga. Selanjutnya, Zuawan hanya perlu memurnikan sisa kekuatan obatnya. Dengan begitu, Lukanya akan sembuh sekitar 70 hingga 80 persen. Petik 2 Zuawan menatap wanita misterius di depannya dengan bingung dan bertanya. Bersifat ketuhanan. Wanita misterius itu mengeluarkan Eye of the Void dan melemparkannya ke Zuawan. Dia berkata, Aku baru saja dipercaya oleh seseorang untuk melakukan pekerjaanku. Lagipula, Perjanjian peta yang tidak lengkap yang Anda miliki agak berhubungan dengan saya, Jadi Anda belum bisa mati. Ini adalah mata kekosongan. Ia dapat membantumu meninggalkan pegunungan Golden Crow. Baru pada saat itulah Zuawan menyadari bahwa mata kekosongan yang dilemparkan wanita misterius itu kepadanya adalah bola mata seperti kristal. Bola mata itu berukuran sebesar telapak tangan dan tampak seperti nyata. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, Dia menemukan bahwa wanita misterius itu telah menghilang. 4.295 Mata kekosongan Wen mengusap mata kekosongan di tangan kanannya. Mata itu tampak seperti bola mata sungguhan. Ia sedang berpikir keras. Ia sangat yakin bahwa ia tidak mengenal wanita misterius itu. Dilihat dari perkataannya, Wanita itu datang untuk menolongnya hanya karena pecahan peta yang dimilikinya. 2. Wanita ini pasti ada hubungannya dengan Suzou dan Ziyu. Apakah itu berarti mata kekosongan adalah ide Suzou? Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Ada cahaya misterius di matanya. Dia agak terkejut bahwa Suzou bersedia menyerahkan sesuatu yang berharga seperti mata kekosongan demi pecahan peta. Meskipun dia belum pernah melihat Eye of the Void, dia pernah mendengarnya. Dia tahu bahwa benda itu tak ternilai harganya dan sangat langka. Suzou tidak langsung menggunakan Eye of the Void. Dia menyimpannya dan berubah menjadi kepulan asap hijau, menghilang ke dalam jurang. Suzou. Mata kekosongan bahkan dapat menyelamatkan nyawa Nigu dan Guang-Guang. Bagi Zouzou, itu sama saja dengan memiliki nyawa tambahan. Bagaimana dia bisa menggunakannya begitu saja? Sampai. Dia punya cara lain untuk melarikan diri dari pegunungan Wujin. Jika cara ini tidak berhasil, dia akan mempertimbangkan menggunakan mata kekosongan. Suzou. Wen terbang sampai ke selatan pegunungan Wujin. Akar. Berdasarkan situasi saat ini, satu-satunya cara menuju pegunungan Wujin adalah melalui kota Zhaotian. Suzou. Tidak sulit bagi Wen untuk membayangkan bahwa sebagian besar ahli bersembunyi di kota Zhaotian. Jika dia dengan bodohnya meninggalkan kota Zhaotian, dia akan menggali kuburnya sendiri. Ketika. Kota Zhaotian adalah kota paling utara pegunungan Wujin. Karena itu, Zhaowen berencana pergi ke daerah paling selatan pegunungan Wujin, yang merupakan daerah kekuasaan kota Diluo. Kota Diluo adalah kota yang paling dikenal Zhaowen. Ketika ia memasuki pegunungan Wujin dari kota Diluo, ia diam-diam meninggalkan beberapa trik di lorong kota Diluo. Semula. Dia baru saja meninggalkan mereka begitu saja. Sekarang, tampaknya pohon willow yang tidak sengaja ini akan tumbuh menjadi rindang. Pada. Saat Zhaowen terbang ke arah selatan pegunungan Wujin, kota Zhaotian benar-benar kacau. Di dalam. Berita bahwa semua ahli yang pernah memasuki pegunungan Wujin, termasuk para ahli dari tujuh kekuatan, semuanya tewas menyebar ke seluruh kota dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya. Zhaow. Di kota surga, di sebuah kotak loteng mewah dekat alun-alun pusat, ketujuh penguasa kota berlutut dengan satu kaki di hadapan pemeran utama wanita sambil tersenyum pahit di wajah mereka. Urusan. Perkembangan cinta tampaknya berada di luar kendali mereka. Perempuan. Alisnya bertautan erat ketika dia berkata lembut, sepertinya kita masih meremehkan anak ini. Karena dia memiliki kekuatan untuk membunuh begitu banyak ahli, itu membuktikan bahwa kota Yu dibunuh olehnya. Nona tampan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan kota Chen Zhao dari kota langit cerah bertanya dengan hati-hati. Petik 2. Saya pribadi akan memasuki pegunungan emas hitam. Kalian bertujuh orang menjaga lorong. Begitu Zhaowen keluar, segera beritahu aku. Mata indah gadis itu menjadi sangat serius. Sekarang, dia tidak berani lagi meremehkan Zhaowen. Dia baru saja mencapai kesengsaraan kosmik, tetapi dia sudah mampu membunuh seorang ahli dharma tahap awal di alam semesta. Monster seperti itu adalah ancaman yang terlalu besar dan tidak bisa dibiarkan hidup. Petik 2. Nona tampan, kami juga telah melihat video yang dikirimkan kembali. Anak ini mampu membunuh para ahli dari tujuh organisasi terutama karena segel yang dimilikinya. Namun, dia juga telah membayar harga yang sangat mahal karena hal ini. Sekarang, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Kau tidak perlu melakukannya sendiri untuk menangkap anak ini. Jian Luo dan aku akan masuk dan menangkapnya. God bless menyarankan dengan agak acuh tak acuh. Karena banyak dari orang-orang kuat yang memasuki pegunungan Wujin diberi token Giok oleh tujuh kastelan, ada formasi pengawasan di token Giok tersebut. Formasi itu dapat merekam semua yang dilihat pemilik token Giok dan melaporkannya kembali ke token utama di kota langit cerah. Oleh karena itu, gadis itu dan yang lainnya menyadari pertempuran tragis yang terjadi di pegunungan emas hitam. Ketika wanita misterius itu baru muncul setelah pertempuran berakhir. Oleh karena itu, gadis itu dan yang lainnya tidak tahu bahwa Zuawan memiliki mata kekosongan tambahan dan bahwa ia telah pulih dari luka-lukanya. Perempuan Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan seekor singa pun harus berusaha sekuat tenaga untuk menangkap seekor kelinci. Bagaimana dengan kita? Anak ini licik dan tidak terduga. Kita tidak boleh lengah. Aku harus memasuki pegunungan Black Gold secara pribadi. Yu mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Jian Luo tetap diam seperti biasa. Gadis itu tegas dan teguh hati. Setelah membuat keputusan, dia membawa God Bless dan Jian Luo ke dalam terowongan di alun-alun pusat kota langit cerah dan memasuki pegunungan emas hitam. Namun, tujuh penguasa kota masih menjaga alun-alun pusat. Hanya wajah ketujuh penguasa kota itu pucat dan anggota tubuh mereka gemetar. Pada saat wanita rupawan itu memasuki lorong, mereka jelas bisa merasakan indera ketuhanan yang amat kuat menyapu seluruh alun-alun. Mereka tahu bahwa gadis itu pasti telah menarik perhatian para ahli yang bersembunyi dalam kegelapan ketika dia memasuki pegunungan emas hitam. Biarkan mereka pergi. Namun, ketujuh penguasa kota merasa aneh. Setelah kesadaran ilahi yang kuat memindai alun-alun, mereka mundur pada saat yang sama seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam. Seolah-olah mereka saling waspada dan takut satu sama lain. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan para ahli dari alam tertinggi ini. Mereka tidak menyerang atau mengatakan apapun. Mungkinkah mereka menunggu Zawon keluar? Kata penguasa kota di Luo, Ling Luo, dengan getir. Petik 2. Mungkin itulah yang terjadi. Terowongan di kota langit cerah adalah satu-satunya jalan masuk dan keluar dari pegunungan emas hitam. Jika Zawon ingin meninggalkan pegunungan emas hitam, dia harus keluar dari sini. Jika tidak, dia harus tinggal di pegunungan emas hitam selamanya. Dengan kemampuan para ahli itu, jika Zawon benar-benar keluar, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kata Chen Zhao sambil mengangguk. Petik 2. Jangan membuat tebakan liar. Jika para ahli itu mendengar kita, kita tidak akan bersenang-senang. Kata penguasa kota Burning Sky City, Fenshin, dengan lembut. Setiap orang tetap diam. Di pegunungan emas hitam, saat Zawon memasuki perbatasan paling selatan pegunungan emas hitam, dia dihalangi oleh segel yang kuat. Petik 2. Selama aku dapat menemukan jejak yang kutinggalkan di terowongan itu, aku seharusnya dapat membuka kembali terowongan menuju kota di luo. Zawon bergumam pada dirinya sendiri. Dia mulai mencari lokasi terowongan menuju kota di luo di perbatasan. Entah mengapa, seberkas perasaan tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di hatinya sejak tadi. Seolah ada sesuatu yang mengejarnya, menyebabkan suasana hatinya menjadi jauh lebih mendesak dan berat. Dia tahu bahwa berita tentang para ahli yang memasuki pegunungan Black Gold yang dimusnahkan sudah diketahui dunia luar. Sebagai dalang operasi ini, pemimpin wanita tampan itu pasti tidak akan bisa tinggal diam. Dia mungkin secara pribadi memasuki pegunungan Black Gold untuk membunuhnya. Dia harus menemukan terowongan menuju kota di luo sesegera mungkin dan meninggalkan pegunungan emas hitam. Sementara Zwawen terfokus mencari terowongan, pemeran wanita tampan dan dua orang lainnya telah tiba di Black Bond Wasteland. Di tempat ini, Black Bond Wasteland, setelah melalui beberapa pertempuran besar, telah menjadi jurang tak berdasar. Dalam jurang itu gelap gulita, mustahil untuk melihat apa yang ada di dasarnya. Aneh dan tak terduga. Pemeran utama wanita tampan dan dua orang lainnya melayang di atas jurang, menatapnya dalam diam. 4296 Zwawen tidak ada di sini. Aneh sekali. Secara teori, lukanya sangat parah sehingga sulit baginya untuk bergerak. Bagaimana mungkin dia masih punya kekuatan untuk pergi? Yu sedikit mengernyit. Tadi, dia sudah mencari di jurang tetapi tidak menemukan jejak Zwawen. Dia sangat bingung. Bukankah sudah kuceritakan sebelumnya? Selalu ada kecelakaan. Selain itu, orang ini telah memberi kita banyak kejutan. Kita tidak bisa ceroboh saat berhadapan dengannya. Wanita itu menatap tajam ke arah God Bless. God Bless tertawa canggung, tidak berani membantahnya. Untungnya, aura orang ini masih ada di sini. Aku akan mencari tahu kemana dia pergi dengan bimbingan Dewi. Dia tidak akan bisa lari kali ini. Aura pembunuh terpancar di matanya saat dia melakukan segel tangan. Kabut merah muda samar-samar menyelimuti jari-jarinya yang ramping dan cantik. Bubuk. Kabut merah itu saling terjalin dan mengembun, melompat-lompat di antara jari-jari ramping wanita cantik itu. Seperti sekumpulan peri yang melompat-lompat, lincah dan bersemangat. Akhirnya kabut merah muda itu berkumpul dan berubah menjadi siluet wanita merah muda seukuran telapak tangan. Bubuk. Siluet merah itu kabur dan kacau. Namun, itu membuat orang ingin melihatnya. Seolah-olah mereka hanya akan berhenti ketika mereka melihat siluet itu dengan jelas. Godbless dan Jianluo terpesona oleh siluet merah muda itu. Jika wanita itu tidak membangunkan mereka, mereka mungkin akan terpikat. Petik 2. Ini adalah gambar Dewi. Ia terlahir dengan kemampuan menggoda yang kuat. Jangan terus-terusan menatapnya. Kalau tidak, kalian akan tergoda dan kehilangan akal sehat. Wanita itu mengingatkan mereka. Tuhan. Godbless dan Jianluo langsung tersadar dari lamunan mereka. Mereka takut dan tidak berani menatap sosok Dewi itu lagi. Begitu gambar Dewi itu terbentuk, ia terbang ke arah selatan pegunungan Wujin seperti peri. Hah. Di selatan. Lalu, mengapa Zhuawan pergi ke selatan pegunungan Wujin? Meskipun wanita itu bingung, dia mengikuti dari dekat bersama Godbless dan Jianluo. Woo. Di perbatasan selatan pegunungan Wujin, Zhuawan yang sedang berjalan di sekitar lempengan batu pembatas, tiba-tiba berhenti di sebuah gundukan kecil yang tidak mencolok. Dia. Ia melangkah pelan-pelan di gundukan kecil itu dengan kaki kanannya. Ia menyadari bahwa dasar gundukan itu keras. Tidak tampak seperti terbentuk dari tanah biasa. Dia. Sambil berjongkok, ia perlahan menyeka pasir di permukaan gundukan itu, memperlihatkan logam putih perak di bawahnya. Perak. Permukaan logam putih itu ditutupi dengan pola-pola yang rumit dan misterius. Zhuawan sangat terkejut. Dia tahu bahwa dia telah menemukan lokasi lorong itu, dan dia samar-samar dapat merasakan hubungan antara dirinya dan jejak yang ditinggalkannya pada logam itu. Petik 2. Ini seharusnya menjadi mata formasi lorong kota Diluo. Selama aku dapat menghancurkan mata formasi ini, aku akan dapat terhubung ke kota Diluo dan berteleportasi ke kota Diluo. Mata Wen berbinar. Ia segera duduk bersila dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan banyak cakram formasi. Ia berencana untuk memecahkan inti formasi dan terhubung ke lorong di kota Diluo. Pembatasan di sekitar pegunungan Black Goal telah mencapai langit kedua alam abadi. Tetapi, bagi Zhuawan, pembatasan ini tidaklah sulit. Jiwa rohnya telah menembus ke tahap tengah alam karakteristik Dharma di dunia cahaya bintang dari tujuh emosi dan enam keinginan Saint Lord. Level Dow Array-nya juga telah meningkat. Di dunia cahaya bintang, level Dow Array-nya telah mencapai surga kedua dari alam abadi. Selain itu, Zhuawan telah menemukan inti Array, jadi tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk memecahkan inti Array. Sangat cepat. Tak lama kemudian, Array-kor itu retak. Logam putih keperakan itu memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Tetapi, pola rumit pada permukaan logam terpisah dari logam dan menggantung di udara, membentuk daokong spirit Array. Susunan roh. Seberkas cahaya putih melesat keluar dari susunan itu, membentuk lorong putih yang menembus batasan pegunungan Black Gold. Lorong itu mengarah ke kota Diluo, bagian paling selatan pegunungan Black Gold. Gadis tampan dan dua orang lainnya, yang awalnya bergegas ke selatan pegunungan Black Gold, secara alami memperhatikan seberkas cahaya putih yang tiba-tiba muncul di perbatasan selatan. Itu, Lorong. Mulut Sen Yu terbuka lebar saat dia berkata dengan tidak percaya. Apa yang terjadi dengan tujuh penguasa kota? Mengapa mereka membuka jalur selatan? Bukankah itu Zhuawan di selatan? Ekspresi Jian Luo berubah drastis. Oh tidak, ayo cepat datang. Kita tidak bisa membiarkan Zhuawan memasuki lorong dan pergi. Gadis tampan adalah yang pertama bereaksi. Dia menggunakan teknik gerakannya secara ekstrim dan berubah menjadi serangkaian bayangan. Dalam sekejap mata, dia menghilang ribuan mil jauhnya. Sen kamu. Kamu dan Jian Luo mengejarnya dengan sekuat tenaga. Namun, jarak antara mereka dan gadis tampan terlalu besar. Mereka sama sekali tidak bisa mengejarnya. Dong. Ketika gadis tampan bergegas ke perbatasan selatan, dia kebetulan melihat seorang pemuda berpakaian hitam memasuki lorong putih. Cahaya putih tak berujung itu langsung menenggelamkan pemuda berpakaian hitam itu. Hanya. Iya, saat pemuda berpakaian hitam itu diteleportasi, tatapan tajamnya tertuju pada gadis tampan. Gadis tampan melihat tatapan dingin dan ejekan di mata pemuda itu. Kembali ke sini, teriak gadis tampan. Gadis tampan itu berlari ke lorong putih seperti orang gila. Energi mengerikan meledak terus-menerus di udara. Ruang di sekitar lorong putih itu terdistorsi dan runtuh. Hanya. Sayangnya, dia terlambat. Lorong putih itu telah sepenuhnya menghilang di depan matanya, dan serangannya mendarat di udara kosong. Ketika Gadblast dan Jianluo tiba, mereka melihat perbatasan selatan yang hancur. Ada juga wanita cantik yang berdiri tidak jauh dari sana dengan linglung. Ada pun lorong putih dan Zhuawan yang mereka harapkan, dia tidak ada di sana. Tuan gadis tampan, Zhuawan itu, Sen Yu bertanya dengan hati-hati. Dia lari. Ayo, ikuti aku kembali ke Clear Sky City. Kirim seseorang ke kota di Luo segera. Kita harus menghentikan orang ini. Dan ketujuh penjaga istana itu, mereka semua pantas mati. Mata gadis tampan itu merah padam. Ia geram dan tidak terima kenyataan bahwa mangsa yang ada di tangannya terbang begitu saja. Secara naluriya ia berpikir bahwa pembukaan jalur perbatasan selatan pastilah kesalahan ketujuh penjaga istana. Katanya, gadis tampan itu segera meninggalkan tempat itu. Dia tidak punya waktu untuk peduli pada Sen Yu dan Jianluo yang masih linglung. Saat ini, ketujuh penjaga istana masih menjaga pintu masuk lorong di alun-alun pusat kota langit cerah. Suara mendesing. Namun, penjaga istana kota di Luo, Lingluo, sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan jimat biokomunikasi dari pinggangnya. Ekspresinya berubah drastis setelah membaca pesan itu. Lingluo, apa yang terjadi? Chen Zhao dan enam penjaga istana lainnya langsung bertanya ketika mereka melihat ekspresi Lingluo. Wajah Lingluo pucat, dan anggota tubuhnya gemetar. Dia berkata, ada berita dari kota di Luo. Lorong menuju kota di Luo tiba-tiba terbuka. Seseorang pergi melalui lorong di Gunung Wujin. Apa? Enam penjaga istana lainnya terkejut. Petik dua. Apa yang terjadi? Lingluo. Lorong kota di Luo adalah milik kota di Luo. Anda adalah orang yang bertanggung jawab utama. Tanpa Anda, mustahil lorong itu bisa terbuka. Mengapa lorong itu terbuka sendiri? Chen Zhao bertanya dengan tenang. Ling, Lau sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Aku juga tidak tahu. Menurut laporan bawahanku, orang yang keluar seharusnya, Zua Wen. Zua Wen mungkin telah melakukan sesuatu pada lorong itu. Orang sialan itu. Kalau begitu, cepatlah dan berikan perintah untuk menutup kota di Luo. Kita tidak boleh membiarkan Zua Wen meninggalkan kota di Luo. Kata Chen Zhao cepat. Ling Luo. Lau kemudian sadar kembali dan segera memberikan perintah untuk menutup kota kepada orang yang bertanggung jawab atas kota di Luo. Namun, pesan yang ia kirimkan bagaikan seekor lembut tanah liat yang masuk ke laut. Tidak ada balasan sama sekali. Petik dua. Zua Wen itu seharusnya sudah mengambil tindakan. Kata Chen Zhao sambil mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Ling Luo benar-benar panik. Kelalaian itu terjadi di kota di Luo. Jika mereka menyelidikinya, itu akan menjadi tanggung jawab Ling Luo. Saat itu, gadis tampan mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Fajar. Tepat saat Zhao hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia segera mundur. Hanya sekitar satu inci di depan dadanya, sebuah tangan berwarna putih pucat muncul dan mendarat di dadanya tanpa suara. Fajar. Zhao mengerang pelan dan memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terbanting keras ke tanah oleh telapak tangan itu. 4.297 Ketika Chen Zhao terluka parah akibat serangan tiba-tiba itu dan jatuh ke tanah, ke-6 penjaga istana lainnya akhirnya bereaksi. Awalnya, ada kemarahan di mata mereka. Namun, saat mereka melihat orang yang menyerang mereka, kemarahan mereka tergantikan oleh rasa takut. Salam, nona pemeran wanita tampan. Ke-6 penjaga istana itu segera berlutut dengan satu kaki dan menyambut wanita cantik yang baru saja muncul di langit di atas alun-alun. Chen Zhao memegang dadanya dan berdiri dengan kuat. Kemudian dia berlutut dengan satu lutut dengan canggung. Tahukah kamu mengapa aku menyerangmu? Wanita itu agresif dan tatapannya sedingin pisau. Apakah karena lorong di kota di Luo yang tiba-tiba terbuka? Chen Zhao bertanya dengan hati-hati. Dia langsung teringat apa yang dikatakan Ling Luo sebelumnya. Zua Wen benar-benar telah lolos dari tangan wanita itu. Sepertinya kamu tidak bodoh. Wanita itu mencibir dan tidak menyerang lagi. Dia menatap ke-6 penjaga istana lainnya dengan dingin dan berkata, di mana penjaga istana kota di Luo. Jantung Ling Luo berdebar kencang. Dia berjalan keluar dengan patuh sambil tersenyum manis. Kamu yang bertanggung jawab atas kota di Luo. Sekarang lorong di kota di Luo telah dibuka kembali. Zua Wen telah melarikan diri melalui lorong di kota di Luo. Bisakah kamu memikul tanggung jawab itu? Kata wanita itu dengan niat membunuh. Wajah Ling Luo dipenuhi keringat dingin. Dia segera bersujud dan memohon belas kasihan. Bunuh dirimu untuk menebus dosamu. Jangan paksa aku melakukannya. Dan kalian berenam, segera ikuti aku ke kota di Luo. Kalian sama sekali tidak boleh membiarkan Zua Wen melarikan diri. Wanita muda itu memerintahkan dengan tegas. Chen Zhao dan para penjaga istana lainnya tentu saja tidak berani menentang perintah wanita itu. Hanya wajah Ling Luo yang pucat. Dia terus bersujud dan memohon belas kasihan, berharap wanita itu akan memberinya kesempatan untuk menebus dosa-dosanya. Jian Luo, kau jaga Ling Luo. Yang lainnya, ikut aku ke kota di Luo. Wanita itu mengabaikan Ling Luo yang terus memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia membawa God Bless dan enam penjaga istana lainnya keluar dari kota Zhao Tian dengan cepat dan menuju ke kota di Luo yang berada di selatan pegunungan Wujin. Tidak lama setelah wanita itu dan yang lainnya pergi, Jian Luo mengejar mereka tanpa ekspresi sambil memegangi kepala Ling Luo. Di kota Zhao Tian, wanita itu pergi dengan tergesa-gesa. Dia menarik perhatian para ahli yang sedang mengawasinya. Itu tidak mungkin. Wanita cantik itu benar-benar kembali dengan tangan hampa. Dengan kekuatannya, mengalahkan Zhuowen seharusnya tidak menjadi masalah. Di dalam penginapan mewah di kota langit cerah, Pak Tua Mingdeng, si cantik berdarah, dan Yun Chen Zi berkumpul bersama. Si cantik berdarah sedikit mengernyit, matanya dipenuhi ketidakpuasan. Arah yang ditinggalkan gadis itu seharusnya adalah kota di Luo. Menurut laporan informanku, jalan menuju kota di Luo tiba-tiba terbuka tadi. Dari sini, dapat dilihat bahwa Zhuowen tidak tahu jenis anjing apa. Sial, dia malah secara tidak sengaja membuka jalan menuju kota di Luo. Mereka melarikan diri ke kota di Luo, kata Pak Tua Mingdeng dengan tenang. Anak ini cukup beruntung, dan kekuatannya juga cukup bagus. Jika dia tidak membunuh Wei Yun Tian, aku akan menerimanya sebagai muridku. Kata Yun Chen Zi acuh tak acuh. Anak ini sudah menjadi sasaran kritik publik. Ini masalah sepele. Kalau kau berani mengangkatnya sebagai muridmu, maka kau harus menghadapi pembalasan dendam semua orang. Orang tua itu melirik Yun Chen Zi. Yun Chen Zi tersenyum pahit. Aku hanya berkata, aku benar-benar tidak punya nyali untuk menerimanya. Ayo kita pergi ke kota di Luo juga. Tidak ada salahnya untuk pergi dan menonton pertunjukannya. Ketika gadis itu mengalahkan Zua Wen, kita hanya perlu meminta gadis itu untuk menyerahkan anak ini. Dia tidak akan berani untuk tidak menyerahkannya, kata Pak Tua Mingdeng dengan tenang sambil tersenyum tipis. Yun Chen Zi dan Blood Beauty mengangguk. Ketiganya berubah menjadi gumpalan asap dan diam-diam meninggalkan tempat ini. Pada saat yang sama ketika Pak Tua Mingdeng dan yang lainnya pergi, para ahli lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan juga diam-diam meninggalkan kota Zhaotian. Berengsek, ada apa dengan Zua Wen ini? Kenapa dia tidak menggunakan mata kekosongan? Jika dia menggunakan mata kekosongan lebih awal, bukankah dia akan bisa melarikan diri lebih awal? Di bagian lain kota Zhaotian, Su Zou meraung kesal. Ziyu, pria parubaya, pria tua, dan wanita misterius yang mengenakan kerudung semuanya berkumpul di ruang pribadi yang mewah ini. Alis wanita misterius itu sedikit berkerut. Dia juga cukup terkejut dengan tindakan Zua Wen. Kita ke kota Diluo dulu, kata wanita misterius itu. Su Zou dan Ziyu sama-sama tenang. Mereka melirik wanita misterius itu dan mengangguk. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah pergi ke kota Diluo dan mengamati situasi. Mereka hanya berharap Zua Wen tidak akan mencari kematian. Alun-alun Diluo, pusat kota Diluo, hancur total. Mayat-mayat berserakan di seluruh alun-alun. Di tengah-tengah alun-alun itu, sesosok tubuh setegak tiang perlahan berjalan keluar dari alun-alun. Para pengawal istana kota Diluo mengepung alun-alun dari jauh. Tidak ada seorang pun yang berani maju dan menghentikan sosok ini. Dan sosok yang menjadi incaran semua orang adalah Zua Wen. Setelah dia tiba di alun-alun Diluo dari lorong kota Diluo, dia langsung diserang oleh pengawal kekaisaran kota Diluo. Dengan kekuatan Zua Wen saat ini, tidak peduli berapa banyak pengawal istana yang ada, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Hanya dalam beberapa putaran, lebih dari separuh pengawal istana tewas atau terluka. Kepala pengawal istana juga dipenggal oleh Zua Wen, pengawal istana yang tersisa ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani mendekati Zua Wen lagi. Kakak Duan belum membalas pesanku. Apakah sesuatu terjadi padanya? Zua Wen mengeluarkan jimat biok komunikasinya dan mendapati bahwa Duan Sipeng belum membalasnya. Dia punya firasat buruk di hatinya. Dia tidak lagi mencoba menengahi dengan pengawal istana kota Diluo. Sebaliknya, dia bergegas ke penginapan tempat Duan Sipeng menyendiri. Setelah bertanya kepada penjaga toko yang ketakutan, Zua Wen mengetahui bahwa Duan Sipeng telah meninggalkan penginapan kemarin dan belum kembali. Hah! Saudara Duan membalas saya. Zua Wen tiba-tiba mengeluarkan jimat biok komunikasi dari pinggangnya. Jimat biok ini masih menyala. Duan Sipeng telah membalasnya. Dia membuka jimat biok itu dan ekspresinya berubah. Aku adalah pemimpin klan ketiga klan Nuwa, Nujun. Temanmu Duan Sipeng ada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, tetaplah di kota Diluo dengan patuh dan tunggu kami datang. Jika tidak, kami akan segera membunuh Duan Sipeng. Pesan dalam jimat biok itu tidak panjang, tetapi seperti pukulan berat bagi Zua Wen. Saudara Duan benar-benar jatuh ke tangan klan Nuwa. Ekspresi Zua Wen mengerikan. Dia tentu tahu tentang Nujun. Duan Sipeng pernah menyebutkannya kepadanya sebelumnya. Ada tiga pemimpin klan di klan Nuwa. Nujun adalah salah satu dari tiga orang paling kuat di klan Nuwa. Dia sangat kuat dan menakutkan. Kota Zautian berada di bagian paling utara pegunungan Wujin, sedangkan kota Diluo berada di bagian paling selatan. Dengan kecepatan Nujun, akan memakan waktu sekitar dua jam untuk sampai di sini. Aku masih punya waktu. Mata Zua Wen perlahan menyipit. Setelah mengirim pesan ke jimat biok komunikasi Duan Sipeng, dia bergegas ke lapangan Diluo lagi. Di lapangan Diluo, beberapa pengawal kekaisaran yang tersisa sekali lagi dihancurkan oleh Zua Wen. Pada akhirnya, Zua Wen mengangkat seorang pemimpin yang setengah mati dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sekarang, aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu, dan kamu akan menjawabnya. Kamu dapat memilih untuk tidak bekerja sama, tetapi tentu saja, aku juga dapat memilih untuk membunuhmu. Kapten pengawal kekaisaran itu sangat takut hingga gemetar. Dia berkata dengan suara gemetar, aku, aku pasti, akan menjawab dengan jujur. Di mana mata formasi dari formasi pertahanan besar kota Diluo? Tanya Zua Wen tanpa ekspresi. Kapten ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Namun, setelah melihat mata Zua Wen yang dingin, dia sangat takut sehingga dia tidak berani menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Zua Wen segalanya tentang mata formasi dari Grid Defensive Array. Setelah mengetahui lokasi mata formasi, Zua Wen dengan santai melemparkan kapten penjaga ke samping dan melangkah ke rumah penguasa kota Diluo. Menurut kapten penjaga, mata formasi dari rumah tuan kota Diluo terletak di ruang rahasia bawah tanah rumah tuan kota. Secara umum, mata formasi dikendalikan oleh tuan kota Ling Luo. Sejak Ling Luo meninggalkan kota Diluo, orang yang bertanggung jawab atas mata formasi adalah satu-satunya master formasi di kota Diluo, Jiuyuan. Ledakan Setelah Zua Wen menghancurkan pintu batu di bagian terdalam dari rumah tuan kota, dia menemukan bahwa di balik pintu batu itu ada tangga menuju ke bawah tanah. Ia menatap tangga yang gelap gulita, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Ia melangkah maju dan berjalan ke tangga. Namun, begitu dia memasuki tangga, dinding batu di kedua sisi lorong tiba-tiba retak terbuka, dan kabut hijau tua menyembur keluar, memenuhi seluruh lorong dalam sekejap. Pada saat yang sama, anak panah dingin melesat keluar dari kedua sisi dinding batu. Zua Wen menggunakan teknik tubuh Hong Meng, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat halus seperti asap. Anak panah tebal di kedua sisi dinding batu tidak dapat mendekatinya. Kabut beracun yang mengepul keluar dari dinding batu disaring oleh kekuatan Dewa Hong Meng milik Zua Wen, jadi tidak terlalu berpengaruh padanya. Keterampilan yang tidak berarti. Zua Wen mencibir, lalu tiba-tiba mempercepat langkahnya, menyerbu ke dalam lorong itu. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan batu yang tertutup rapat. Di ruangan batu itu, seorang lelaki tua berjubah panjang duduk tegak di atas sajadah. Di depan lelaki tua itu, jejak-jejak formasi daun mengalir, membentuk gambaran yang jelas. Gambar ini merekam pemandangan di berbagai bagian lorong. Pada saat ini, dalam gambar-gambar ini, bayangan hitam melesat ke kedalaman lorong. Siapa sebenarnya orang ini? Beraninya dia masuk tanpa izin ke istana tuan kota, apakah dia ingin mati? Tatapan mata lelaki tua itu tampak serius, dan dia tak dapat menahan diri untuk mengumpat. Orang tua itu adalah master formasi dari City Lords Mansion, Ji Uyuan. Dia adalah master formasi dari Eternal First Heaven, dan statusnya di kota di Luo sangat tinggi, kedua setelah Ling Luo. Akan tetapi, ia menghabiskan sebagian besar waktunya menyendiri di bawah perumahan gubernur kota, hidup menyendiri. Akibatnya, ia masih tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Saat Zuhaun masuk ke bawah tanah, dia mengira Zuhaun hanyalah pencuri biasa. Namun, saat Zuhaun terus menerobos berbagai mekanisme di bawah tanah, ekspresi lelaki tua itu berubah semakin muram. Dia tidak berani lagi meremehkan Zuhaun. Apa, orang ini juga seorang master ar-re ilahi. Bahkan batasan level surgawi lapisan abadi pertama tidak dapat menghentikannya. Dalam gambar, ketika Zuhaun menerobos larangan serangan di bagian terdalam tanah, Ji Uyuan akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia berdiri tiba-tiba dan menatap sosok yang mendekat dengan ngeri. Ledakan. Tiba-tiba terjadi getaran hebat di ruang rahasia tertutup tempat Ji Uyuan berada. Sebuah kawah besar tiba-tiba muncul di lempengan batu di atas ruang rahasia. Asap dan debu memenuhi ruangan. Di tengah kepulan asap dan debu, sesosok seperti pilar melompat turun dan muncul di ruang rahasia. Ji Uyuan menatap pemuda di depannya, pupil matanya mengecil. Dia berseru, bagaimana mungkin? Kau masih di lorong. Bagaimana kau bisa sampai di sini secepat ini? Zuhaun tampak tenang, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, lihatlah gambar di belakangmu lagi. Tenggorokan Ji Uyuan berguling, lalu dia menoleh dengan kaku dan menatap bayangan di belakangnya. Dalam gambar, sosok Zuhaun masih ada di sana, dan dia masih berjuang untuk menerobos lorong itu. Ilusi. Mulut Ji Uyuan penuh dengan kepahitan. Dia segera tahu bahwa gambar itu telah dirusak oleh Zuhaun. Yang dia lihat hanyalah ilusi. Kamu, apakah kamu seorang master aray ilahi dari lapisan surgawi kedua abadi? Ji Uyuan akhirnya menghadap pemuda di depannya dan menanyakan keraguan di hatinya. Menurutnya, anak ini dapat memecahkan mekanisme dan batasan yang ia atur dalam lorong tersebut dalam waktu yang singkat, dan juga menciptakan ilusi yang bahkan tidak dapat ia kenali. Tingkat pembentukan anak ini pasti lebih tinggi darinya. Zuhaun mengangguk sedikit dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, pergi dari sini sekarang. Berdebar. Tiba-tiba, Ji Uyuan berlutut di tanah dan bersujud kepada Zuhaun. Dren, bisakah kau menerimaku sebagai murid dan mengajariku satu setengah jurus? Formasiku telah terjebak di lapisan surgawi pertama abadi terlalu lama, dan aku tidak mampu menerobosnya. Zuhaun terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka bahwa Ji Uyuan tiba-tiba ingin memujanya sebagai guru. Dia menatap Ji Uyuan yang penuh harap dan tidak menyangka bahwa Ji Uyuan sedang bermain trik. Orang ini pasti sangat fanatik dengan formasi, jadi ketika dia mengetahui bahwa level formasi Zuhaun begitu kuat, dia segera menurunkan tubuhnya dan ingin memujanya sebagai guru. Zuhaun tidak langsung menolak, tetapi berkata dengan makna yang dalam, selanjutnya, itu tergantung pada kinerja Anda sendiri. Sekarang aku harus menemukan mata formasi perlindungan kota di Luo. Mata formasi ada di sini, Dren, ikuti aku. Melihat Zuhaun tidak menolak, Ji Uyuan sangat gembira dan membawa Zuhaun ke dalam ruang rahasia. Ada ruang batu yang lebih besar di kedalaman ruang rahasia. Ruang batu itu kosong dan tidak ada puing-puing. Hanya ada formasi yang sangat rumit di tanah di tengah. Dren, ini adalah jejak inti formasi perlindungan kota di Luo. Ini adalah hasil kerja keras orang tua itu. Ji Uyuan menunjuk ke formasi di tengah ruangan batu, dengan sedikit rasa bangga di matanya. Jelas, dia sangat bangga dengan jejak formasi yang telah dia bangun. Zuhaun meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kasar. Baik itu teknik konstruksi maupun logika pembentukannya, itu terlalu kasar. Awalnya, formasi ini bisa lebih kuat, tetapi karenamu, formasi ini hanya bisa mencapai level lapisan surgawi pertama abadi. Wajah Ji Uyuan menegang. Karya terbaiknya dikritik oleh Zuhaun, dan wajah tuanya tiba-tiba tidak bisa lagi menutup telepon. Dia juga sedikit tidak yakin. Ketika dia hanya ingin membantah, Zuhaun sudah melambaikan tangannya untuk memanggil pelat formasi dan mulai menguraikan dan memodifikasi jejak formasi di depannya. Hai, ini... Ji Uyuan yang tadinya masih sedikit tidak yakin, makin terkejut saat melihat Zuhaun terus-menerus mengubah formasinya. Akhirnya, seluruh orang itu benar-benar terobsesi dengan teknik dan metode konstruksi sempurna milik Zuhaun. Ketika Zuhaun menyempurnakan dan memodifikasi formasi perlindungan kotanya, Ji Uyuan benar-benar yakin dengan Zuhaun. Dalam hatinya, dia semakin mengagumi Zuhaun. Dren layak disebut Dren. Hanya beberapa goresan saja telah mengubah formasi kasarku menjadi begitu sempurna, dan telah menjadi puncak dari lapisan pertama abadi. Formasi puncak yang hebat, Ji Uyuan memuji dari lubuk hatinya. Wajah Zuhaun tampak berwibawa. Tangannya tidak berhenti. Dia terus menguraikan dan memodifikasi formasi. Dia bermaksud untuk sepenuhnya mengubah formasi perlindungan kota-kota di Luo menjadi lapisan surgawi kedua yang abadi. Dan dia juga menambahkan berbagai formasi ke dalamnya, yang bersama-sama membentuk kombinasi formasi yang sangat rumit dan mengerikan. Ji Uyuan benar-benar tercengang. Dia benar-benar kagum dengan keterampilan luar biasa Zuhaun dalam menyiapkan berbagai hal. Ketika Zuhaun akhirnya berhenti, formasi di ruang batu akhirnya tampak baru dan mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Formasi tingkat lapisan surgawi kedua abadi, dan itu adalah kombinasi formasi, yang menggabungkan serangan, pertahanan, ilusi, kutukan, kelemahan dan penguatan serta atribut lainnya, dan semuanya adalah formasi tingkat lapisan surgawi kedua abadi. Ji Uyuan hanya merasakan langit berputar. Formasi di depannya hanyalah sebuah mahakarya baginya. Bahkan jika dia langsung mati sekarang, dia tidak menyesal. 4.299 Pak, terimalah aku sebagai muridmu. Ji Uyuan berlutut di depan Zuhaun lagi setelah dia kagum dengan keterampilan formasi Zuhaun yang luar biasa. Dia menatap Zuhaun dengan fanatisme di matanya. Zuo Wen menepuk jidatnya. Dia tidak berdaya melawan kekuatan kasar Ji Uyuan. Petik 2 Kita akan membicarakannya nanti. Aku punya sesuatu yang harus kulakukan selanjutnya. Jika kau melibatkanku sekarang, nyawamu mungkin dalam bahaya. Kata Zuhaun dengan tenang. Ji Uyuan sedikit kecewa saat melihat sikap tegas Zuhaun. Namun, dia segera menjadi lebih perhatian. Bahasa Cina. Namun, ia ingin membuat Zuhaun terkesan dengan penampilannya. Zuo Wen memeriksa kembali formasi inti di ruang batu. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, ia memodifikasinya agar sempurna. Ketika Zuhaun dan Ji Uyuan masih berada jauh di dalam ruang batu, Nujun membawa God Bless, Jian Luo, dan enam penguasa kota ke kota di Luo. Nujun sama sekali tidak menahan aura kuatnya. Sebaliknya, aura itu menyebar dengan liar. Banyak kultifator di kota di Luo menjadi pucat saat merasakan aura mengerikan itu. Mereka memandang Nujun dan yang lainnya yang tiba-tiba datang dengan ketakutan. Ketika mereka mendarat di Alun-Alun di Luo, wajah mereka berubah ketika melihat reruntuhan Alun-Alun yang penuh dengan kehancuran. Tampaknya Zuhaun mengalami konflik dengan pasukan kekaisaran kota di Luo begitu dia meninggalkan Alun-Alun di Luo. Tuan Nujun, Zuhaun tidak mungkin menunggu kita di kota di Luo tanpa peduli dengan nyawanya demi Duan Sipeng, kan? God Bless cemberut. Enam penguasa kota menganggup diam-diam. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa dekat Zuhaun dan Duan Sipeng, bagaimana mungkin orang ini benar-benar menunggu kematian ketika dia menghadapi situasi di mana dia akan mati. Juni baru. Nujun sedikit mengernyit. Dia tidak berbicara. Cahaya ungu misterius memancar dari antara kedua alisnya. Kesadarannya yang kuat langsung menyapu seluruh kota di Luo. Pria ini tidak pergi. Dia ada di kota di Luo. Aku bisa merasakan auranya belum hilang. Kata Nujun dengan tenang. God Bless dan yang lainnya tampak terkejut begitu mendengarnya. Mereka tidak menyangka bahwa Zuhaun akan rela mengorbankan nyawanya demi Duan Sipeng. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti. Zuhaun, aku tahu kau masih di kota di Luo. Keluarlah. Jadi aku tidak perlu membunuh Duan Sipeng. Wanita itu berkata perlahan. Suara dingin itu menyebar di kota di Luo. Semua orang di kota di Luo dapat mendengarnya dengan jelas. Kaisar. Di Luo Sheng, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah katapun. Mereka saling memandang dan bertanya-tanya apakah Zuhaun masih berani tampil dengan kekuatan seperti pemeran wanita tampan. Waktu. Waktu berlalu dengan lambat. Kota di Luo sangat sunyi. Napas semua orang menjadi waspada. Perempuan. Jun berdiri terdiam di reruntuhan alun-alun. Matanya menyipit saat menatap rumah Tuan Kota di ujung alun-alun. Dia. Setelah memberi isyarat kepada God Bless, Jian Luo, dan enam penjaga istana. God Bless, Jian Luo, dan enam penjaga istana lainnya mengerti apa yang dimaksudnya. Mereka terbang ke istana penjaga dan bersembunyi di delapan lokasi berbeda. Kalau ada yang berani keluar dari mansion Tuan Kota, delapan orang itu pasti bisa langsung menghabisinya. Degup. Degup. Buk. Setelah sekian lama, terdengar suara langkah kaki dari Kastelan Mansion. Suara itu semakin dekat dan dekat saat seseorang berjalan keluar dari Kastelan Mansion. Perempuan. Jun menyipitkan matanya saat dia menatap siluet yang berjalan keluar dari Kastelan Mansion dengan perlahan. Dia menyeringai. Petik dua. Bisakah kau meminta mereka berenam yang bersembunyi di sekitar istana Kastelan untuk pergi? Kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku akan memastikan bahwa kau tidak akan mendapatkan satupun harta karun Seven Emotions Six Desires Saint. Percayalah, saya pasti bisa melakukannya. Saat Zwa Wen hendak melangkah keluar dari Kastelan Mansion, dia berhenti dan berbicara perlahan dengan sikap yang tidak merendahkan ataupun sombong. Pemeran wanita tampan itu mengernyit sedikit. Dia ragu sejenak dan mengirim transmisi suara ke God Bless dan yang lainnya, meminta mereka untuk mundur. Delapan orang yang awalnya siap menyerang Zwa Wen tidak berani menentang perintah pemimpin wanita tampan meskipun mereka tidak mau melakukannya. Mereka meninggalkan tempat persembunyian mereka dan kembali ke sisi pemimpin wanita tampan. Kamu bisa keluar sekarang, kata pemeran utama wanita tampan itu dengan tenang. Di kota. Di pintu masuk Kastelan Mansion, sosok ramping berjalan perlahan. Sosok itu adalah seorang pemuda yang tidak dianggap tampan tetapi sangat sedap dipandang. Kau Zwa Wen? Bukan. Meskipun aku melihat siluetmu di video, ini pertama kalinya kita bertemu langsung. Mari kita saling mengenal, akulah pemimpin wanita tampan dari tiga klan-klan Noah. Mata indah pemimpin wanita tampan itu jatuh pada Zwa Wen. Suaranya jelas tetapi penuh dengan kesombongan. Zwa Wen tanpa ekspresi saat dia berkata dengan tenang, saya tidak suka bicara omong kosong dan bersikap sopan. Aku tetap tinggal untuk menunggumu karena saudara duan. Sekarang, di mana dia? Pemeran utama wanita tampan itu menyeringai tipis dan berkata dengan bangga, Zwa Wen, aku yakin kamu tahu situasi yang kamu hadapi sekarang. Sekarang, kau telah menjadi incaran semua orang. Bukan hanya para ahli dari domain Noah yang mengincarmu dengan penuh nafsu, tetapi banyak ahli dari domain tertinggi yang bersembunyi di kegelapan juga mengincarmu. Seperti kata pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Anda dianggap berbakat. Jika kau serahkan pecahan peta dan harta karun penguasa suci tujuh emosi dan enam keinginan, dan jika kau bersedia mengabdi pada klan Noah selamanya, aku dapat mewakili klan Noah untuk menyelamatkan hidupmu. Tentu saja, saya juga bisa membiarkan Duan Sipeng pergi. Zwa Wen berkata dengan dingin, Bukankah sudah kubilang kalau aku tidak suka bicara omong kosong? Saya tidak suka bicara omong kosong. Di mana saudara Duan sekarang? Saya perlu menemuinya sebelum saya dapat mempertimbangkan apa yang Anda katakan. Berani sekali kau. Beraninya kau berbicara begitu arogan di depan pemeran wanita tampan. Berlututlah dan bicaralah. God bless menegur dengan keras. Petik 2. Kau hanya seekor anjing. Lakukan pekerjaanmu dan jangan menggonggong pada orang lain. Zwa Wen melirik God bless dengan acuh tak acuh. Petik 2. Kau minta kematian. Shen Yu begitu marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Aura yang kuat melonjak keluar darinya saat ia hendak menyerang Zwa Wen. Namun, Jian Luo menghentikannya. Jangan gegabuh. Pemeran wanita tampan itu sedang bernegosiasi dengan pria ini sekarang. Jika kau ingin mati, pergilah dan lihatlah. Jian Luo mengingatkannya. Tuhan. God bless menjadi tenang. Dia menatap Zwa Wen dengan dingin dan menarik auranya. Pemeran wanita tampan itu tidak menunjukkan emosi. Dia berkata perlahan, kau bersedia tinggal di belakang dan menunggu kami untuk Duan Sipeng. Jelas kau orang yang setia. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa Duan Sipeng memang ada di tanganku. Aku sudah menyatakan syaratku. Ini satu-satunya pilihanmu. Jika kau tidak setuju, aku akan menggunakan kekerasan. Kau dan Duan Sipeng harus mati. Kemudian, pemeran utama wanita tampan itu memberi isyarat kepada Tuhan memberkati dengan matanya. Meskipun Gad bless marah, dia tidak berani menentang perintah pemeran wanita tampan itu. Dia mengeluarkan Duan Sipeng yang sudah setengah mati dari perangkat penyimpanannya. Pada saat ini, Duan Sipeng berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia penuh dengan luka dan berlumuran darah. Anggota tubuhnya, tulang belikatnya, pinggangnya, dan bagian tubuhnya yang lain telah ditusuk oleh semacam alat penyiksaan yang mengalir dengan cemerlang, dan itu dengan keras menahan semua gerakannya. Duan Sipeng terengah-engah. Mungkin perilaku kasar Gad bless telah membangunkannya dari keadaannya yang lesu. Dia memaksakan kelopak matanya yang berat untuk terbuka dan melihat sekeliling. Tubuhnya menegang saat melihat Zuo Wen di depannya. 4.300. Kakak Zuo. Lari, lari. Duan Sipeng berteriak sekuat tenaga. Namun, suaranya serak saat ia berjuang. Namun, ia tidak bisa bergerak sama sekali karena tubuhnya disegel. Tamparan. Gad bless menyeringai dan menamparkan Duan Sipeng dengan keras. Dia berkata, kamu sudah dalam kondisi ini, dan kamu masih berjuang. Jaga perilakumu. Muntah. Duan Sipeng sudah terluka parah. Ia menjadi linglung setelah ditampar oleh Gad bless. Ia menjadi linglung. Sebaliknya, Gad bless memelototi Zuo Wen dengan provokatif dan menamparkan Duan Sipeng lagi dengan senyum kejam di wajahnya. Jangan bunuh dia, gadis cantik itu mengingatkannya dengan dingin. Tuhan Yang Maha Esa langsung berkata, jangan khawatir, nona cantik. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Gadis cantik itu menganggup dan menatap Zuo Wen. Dia berkata, aku akan memberimu sepuluh nafas untuk menentukan pilihanmu. Jika kamu setuju dengan pilihanku, aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku akan menyelamatkan hidupmu. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak bekerja dengan saya. Tentu saja, Anda harus tahu konsekuensinya. Mata gadis cantik itu dipenuhi dengan ejekan. Dia telah menyaksikan pertempuran Zuo Wen dan tahu bahwa jiwa dewanya berada di sekitar tahap tengah Dharma kosmik. Sayangnya, teknik terkuat pria ini tidak mengancamnya. Selain itu, dia memiliki delapan pusat kekuatan Dharma kosmik di sekitarnya. Zuo Wen tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Sepuluh, sembilan, lima, empat, dua, satu, sepuluh nafas telah berlalu. Tentukan pilihanmu. Gadis cantik itu berkata dengan dingin. Zuo Wen mendesah pelan dan berkata, apakah aku punya pilihan lain sekarang? Senyum gadis cantik itu semakin lebar. Dia tahu bahwa kata-kata Zuo Wen berarti dia telah memutuskan untuk menyerah. Sekarang, berikan padaku harta karun penguasa tujuh emosi dan enam keinginan dan peta yang belum lengkap itu. Kata gadis cantik itu dengan gembira. Tentu saja, tapi demi keselamatan saudara Duan, aku ingin menukar harta karun itu dengan orang itu. Zuo Wen tampak tak berdaya. Ia menatap Duan Zipeng yang berada di tangan God Bless dengan kekhawatiran dan kekhawatiran di matanya. Gadis cantik itu berpikir sejenak lalu berkata sambil mengangguk, tentu saja. Tetapi sebelum itu, saya ingin melihat apakah barang itu asli atau tidak. Zuo Wen tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan pecahan peta. Dia membuka tangan kanannya dan berkata, semua barang milik Dewa Suci tujuh emosi dan enam keinginan ada di dalam cincin penyimpanan ini. Pecahan peta ini juga diperoleh dari cincin penyimpanan ini. Saya pikir pecahan peta ini dapat digunakan sebagai referensi. Tidak bisakah kamu membedakan mana yang asli dan yang palsu. Ada juga tanda teleportasi di cincin suci ini. Dikatakan bahwa itu dapat memindahkanmu ke tempat harta karun Dewa Suci tujuh emosi dan enam keinginan. Mata pemeran utama wanita itu sangat tajam. Dia melirik pecahan peta dan segera memastikan bahwa pecahan peta ini nyata. Dia juga mendengar dari pemimpin klan agung Huang Jue bahwa penguasa Suci tujuh emosi enam keinginan merupakan seorang ahli alam cahaya bintang kuno dan memiliki alam cahaya bintangnya sendiri. Dunia cahaya bintang milik master cahaya bintang kuno ini itu tersembunyi dan kuat. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Seseorang harus memiliki token dari master dunia cahaya bintang untuk bisa berteleportasi masuk. Perkataan Zhuawan kebetulan membuktikan apa yang dikatakan Huang Jue. Keraguan di hati pemeran utama wanita itu benar-benar sirna. Dia yakin bahwa Zhuawan benar-benar akan bekerja sama dengannya. Anak ini masih belum berpengalaman. Bagaimana dia bisa percaya pada perjanjian lisan seperti ini? Tidak akan terlambat bagiku untuk bergerak setelah mendapatkan barang itu. Saat itu, aku akan menangkap anak ini dan membawanya kembali ke kota Nuwa untuk ditangani oleh pemimpin klan agung. Fragmen peta yang terfragmentasi itu adalah masalah yang sangat penting. Saya akan menyerahkannya dengan sukarela. Aku akan memberikannya pada patua lampu cahaya dan yang lainnya. Dengan begitu, klan Nuwa tidak akan terseret ke dalam kekacauan ini. Toko utama wanita memikirkan langkah selanjutnya dari rencana tersebut di dalam hatinya. Dia memberi isyarat kepada Tuhan dengan matanya dan memintanya untuk membawa Duan Sipeng ke Zhuawan. God bless sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa kemampuan Zhuawan luar biasa. Karena itu, dia tidak berani berdagang dengan Zhuawan sendirian. Sebaliknya, dia meminta Jianluo untuk menyandera Duan Sipeng dan berjalan perlahan ke arah Zhuawan. Berikan padaku barang itu. God bless menatap Zhuawan dengan takut. Dia menyandera Duan Sipeng dengan tangan kirinya dan membuka tangan kanannya untuk meminta peta yang terfragmentasi dan cincin ilahi dari Zhuawan. Zhuawan tanpa ekspresi saat ia meletakkan peta yang terfragmentasi dan cincin ilahi di telapak tangan kanan God bless. Sementara itu, God bless dan Jianluo melepaskan tangan mereka yang menyandera Duan Sipeng. Namun, saat mereka melepaskan Duan Sipeng, keduanya tiba-tiba merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Mereka mundur tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, Zhuawan bergerak. Lebih dari sepuluh esensi pedang jiwa dewa yang telah dia persiapkan sebelumnya melonjak keluar dan menyerang God bless dan Jianluo. Jianluo menjentikan kotak pedang di punggungnya dengan jarinya. Sebuah cahaya pedang muncul di sekelilingnya untuk menghalangi esensi pedang jiwa dewa di sekitarnya. Di sisi lain, reaksi God bless lebih lambat. Saat dia hendak menampilkan wujud kosmiknya, esensi pedang jiwa dewa menembus jauh ke dalam gelabelanya satu demi satu. God bless menjerit kesakitan. Ia menutupi dahinya dengan kedua tangannya sementara tubuhnya bergerak-gerak. Dia memaksa matanya terbuka dan melihat wajah Zhuawan yang sangat dingin dan acuh-ta'acuh. Zhuawan mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya dengan keras ke wajah God bless. Kekuatan yang mengerikan terpancar dari kakinya dan kepala God bless terhentak keras ke tanah. Gemuruh. Suara hentakan kaki yang mengerikan terus terdengar dari kaki Zhuawan. Sementara itu, kepala God bless hancur sebelum dia sempat menjerit kesakitan. Sementara itu, jiwanya terbakar habis oleh esensi pedang jiwa dewa. Itu menyenangkan. Sekarang giliranku. Zhuawan menarik kaki kanannya dan langsung memasukkan Duan Sipeng ke dalam dunia besar. Sementara itu, Zhuawan memasukkan kembali cincin ilahi dan peta yang terfragmentasi di tangan God bless ke dalam lengan bajunya. Setelah melakukan itu, ia mundur perlahan ke belakang untuk menciptakan jarak antara dirinya dan gadis tampan dan yang lainnya. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak seorang pun menyangka bahwa Zhuawan akan tiba-tiba melakukan pembunuhan masal selama pertukaran tersebut. Gadis tampan dan yang lainnya hanya bereaksi ketika Zhuawan mundur pada jarak tertentu. Kau pasti punya keinginan untuk mati. Beraninya kau membunuh seseorang di depanku. Gadis tampan itu marah besar. Dia tahu bahwa Zhuawan telah menipunya. Dia segera melepaskan Dharma kosmiknya dan menyerang Zhuawan. Dharma kosmik gadis tampan lebih besar dan padat daripada Dharma kosmik biasa. Ia tampak seperti wanita dengan tiga kepala dan enam lengan dengan kepala manusia dan tubuh ular. Ketiga kepala wanita itu cantik dengan ekspresi yang berbeda-beda. Satu tenang, satu marah, dan satu tersenyum. Sementara itu, kenam tangan ramping itu memegang enam instrumen Dharma yang berbeda. Dia layak menjadi ahli di puncak menara Dharma kosmik. Sungguh aura yang kuat. Wajah ke-6 penguasa kota menjadi sangat pucat saat mereka merasakan aura Dharma kosmik yang mengerikan yang dilepaskan oleh gadis tampan. Mereka mundur secara naluriah dan tidak menyerang Zhuawan bersama dengan gadis tampan. Kenam orang itu tidak bodoh. Mereka tahu bahwa meskipun Zhuawan telah menggunakan trik untuk membunuh dewa berkah secara instan, kemampuannya seharusnya setara dengan Dharma kosmik tingkat menengah. Kalau dia bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa pada gadis tampan, dia bisa membawa mereka bersamanya. Mereka bukan dari klan Nuwa. Tentu saja, mereka tidak punya tekad untuk mati demi klan Nuwa. Gemuruh, gemuruh. Kemampuan gadis tampan itu terlalu mengerikan. Begitu Dharma kosmiknya muncul, seluruh atmosfer menjadi jauh lebih menindas. Pupil mata Zhuawan membesar saat jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan ahli Dharma kosmik tingkat atas. Dia tidak menyangka seorang ahli Dharma kosmik tingkat atas bisa jauh lebih kuat daripada ahli Dharma kosmik tingkat menengah. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Mati. Wajah gadis tampan itu tampak garang. Dia hampir gila. Begitu dia menyerang, telapak tangan kanannya melesat ke udara. Telapak tangan itu seperti meteorit yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Auranya begitu mengerikan sehingga terasa seperti seluruh dunia akan runtuh dan retak. Seluruh langit menjadi jauh lebih gelap karena pohon palem ini. Terima kasih telah menonton!